Intro Hai bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jumpa lagi sama saya Samudin Di Karisma Channel tentunya Oke kawan selamat tahun baru buat kalian semua Yang habis nonton kembang api Yang habis bakar jagung Yang habis kalian bakar-bakar daging ayam Nah kali ini bro kita mau kasih informasi Yang daging juga yaitu tentang Sebuah laptop dari brand ternama yaitu Asus yang harganya dibalui di under 4 jutaan Asus seri E20MAO yang menggunakan Browser basic dengan ukuran yang kecil Yaitu layar 11,6 inch Nah value dari laptop ini bro selain harganya Murah untuk pelayanan garansinya Enak karena ini dari brand ternama Jadi kalau ada kerusakan ini tinggal dibawa Ke seluruh service center yang ada di Indonesia Dan laptop ini membeli garansi selama 2 tahun Kemudian dari Asus ini juga Kalau kita compare dari beberapa merk yang lain Yang memiliki spek sama Sepertinya musuhnya banyak bro Ada yang spek lebih tinggi Contohnya ada merek Axio Yang kemarin kita pas di seri hype 3 Dan si Axio itu memiliki Browser pakai Intel Core i3 Tapi kalau kalian melihat dari Kasta mereknya itu beda banget bro Ini Asus Purnasional pasti paling tinggi Terus kalau temen-temen mau compare Dari beberapa merk yang lain Yang meluarkan ukuran 11,6 inch Mungkin kita bisa melihat dari merek punya Lenovo Tapi Lenovo itu mengeluarkan ukurannya kecil Dia malah naik ke seri segmen yang lain Yaitu tipe 2,3 yang harganya di bawah Di angka 8 jutaan Nah kalau kita lihat Sebenarnya memang beda banget bro Punya Lenovo itu dia layarnya bisa dilepas Nah kalau ini dia adalah laptop basic Jadi tinggal temen-temen menyesuaikan aja Pengen cari budget yang berapa Dan juga sama kebutuhan Karena kalau kita ngomongin kau menang-mending Laptop ini memang speknya dasar banget Dia pakai Intel Cellar N4020 RAMnya sebenarnya sudah maksimal bro ya Kayak 8GB DDR4 Penyimpanannya juga cukup gede Pakai NVMe yang kapasitas 612GB Dan juga dilengkapi oleh software Windows 11 Sama Office 2021 Nah spek seperti ini bro Umumnya akan cocok digunakan Untuk kebutuhan basic Buat temen-temen yang sekolah Kemudian kuliah Ataupun kebutuhan pekerja Yang umumnya untuk memproses data Entah itu untuk mengerjakan tugas kantoran Ataupun untuk kebutuhan presentasi Ini sudah lebih dari cukup bro Karena laptop ini RAMnya sudah gede Yaitu 8GB Terus kapas penyimpanannya juga cukup gede Di kapasitas 512GB Nah kalau kita lihat value dari laptop yang kita pasi ini Dia punya 1 fitur tunggulan Yaitu baterainya awet banget Karena pas kita riset untuk dipancar Laptop ini mampu bertahan di angka 8-9 jam Nah jadi kan enak bro ya Selain laptop ini ukurannya kecil Yaitu 11,6 Dengan bapak cuma 1 kg aja Temen-temen akan mendapatkan dayatan baterai yang cukup awet Sebab dalam laptop ini Hanya memiliki processor yang konsumsi dayanya kecil banget bro Ini adalah salah satu fitur unggulan Yang diberikan oleh seri Asus E20 MAU Kemudian pak kita bongkar juga Temen-temen bisa melihat Dia di motherboardnya itu tidak memiliki fan alias fanless Jadi kalau kalian pakai Laptop ini dipastikan tidak akan panas Tapi kalau untuk layarnya Temen-temen juga harap maklum Karena selain dia ukurannya kecil Dia menggunakan resolusi yang standar Yaitu pakai resolusi HD Terus jenis layarnya itu anti-clear Plus kecerahan cuma di angka 250 nit Tapi kalau kita pakai ya bro ya Untuk rame-rame Ini kan kalau kita lihat memang Dilihat dari sisi kiri atau kanan Dia kelihatan layarnya pakai TN Dan meskipun TN Dengan kecerahan di angka 250 nit Saya rasa tampilannya cukup nyaman Untuk bisa dipakai buat nonton rame-rame Terus laptop ini juga Kalau kita lihat untuk kebutuhan produktif Dia termasuk enak bro ya Kameranya masih ada Disematkan di pantai atas Tapi gambarnya Ya ini harus kita sesuaikan harganya Jadi memang gambarnya untuk kameranya agak burik Terus kalau teman-teman ingin memaksimalkan kebutuhan Untuk audionya ketika buat presentasi Teman-teman masih bisa setting Dalam software My Asus yang ada di dalam sini Lalu kalau kita pakai buat ngetik Rasanya feelnya ini basic bro ya Standar banget Keyboardnya gak ada backlight Tapi kalau teman-teman menggunakan touchpadnya Ini adalah inovasi dari Asus Yang dikeluarkan di seri E210M Karena dia memiliki 6 rigpad yang bisa kita nyalakan Dan juga bisa kita matikan Dengan model tampilan kayak gini Ini menurut saya cukup multifungsi Jadi kalau teman-teman suka ngitung Keuntungan Kalian mau ingin put data Yang banyak angka-angkanya Numerik pad ini akan sangat membantu Pekerjaan teman-teman sekalian Lalu untuk ioportnya Menurut saya ini juga lengkap Dia itu terbagi di posisi kiri dan kanan Tapi perlu kalian ingat Laptop ini Saya sarankan untuk kebutuhan dasar Dan jangan untuk kebutuhan yang berat-berat Contohnya Teman-teman di laptop ini Untuk kebutuhan pakai Zofra Toket Apa bisa bang? Jawabannya Jangan bro Meskipun bisa Kalian akan menyesal Karena akan menunggu loadingnya cukup lama sekali Laptop ini kalau kita pakai bro ya Tampilannya menurut saya Eye-catching banget Dia itu dikasih warna biru gelap Tapi birunya itu Dia ada tulisan motif Asus Yang beraturan di bagian luar saya ini Nah sebenarnya kalau kita lihat dari model warnanya Seri ini ada 3 buah varna warna Ada biru seperti yang kita bahas Ada warna putih Ada juga warna pink Tapi yang berada di pasaran Rata-rata Adanya ya warna yang seperti yang kita bahas sekarang bro Jadi Buat teman-teman yang cari warna beda Mungkin akan sedikit kecewa Karena itu jarang banget ada Dan disediakan oleh si Asus kayak gini bro Terus ini laptop Meskipun ukurannya kecil Menurut saya audionya cukup bagus Jadi kalau kalian compare ya Dengan beberapa merek laptop lokal Wah ini jauh banget Kalau tas audionya cukup nyaman Buat kalian dengerin lagu di Youtube Kalian mau dengerin lagu di Spotify Ataupun kalian buat non-contra core Ini audionya jempolan Karena dia pakai Sonic Master Yang ada informasinya di sebelah pojokan bawah sini Yaudah mungkin cukup Terima kasih informasi yang bisa kita pakai Semoga harga laptop yang semakin murah Bisa memberikan alternatif buat teman-teman Yang bajetnya di under 4 juta Oke cukupnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Semoga bermanfaat Kawan dan selamat tahun baru Ya Oke